Di tengah santernya slogan pemerintah, Usaha Mikro Kecil Menengah, UMKM, sebagai salah satu inti dalam ketahanan ekonomi Indonesia, kegiatan produksi gitar di Kelurahan Bancaran, kota Bangkalan dari tahun ke tahun malah semakin suram. Kejernihan suara gitar karya Agung Pandu Wijaya, 53, yang sempat terdengar ke seluruh Nusantara bahkan hingga ke Malaysia, kini mulai meredup. Jauh api dari panggang, begitulah ungkapan yang dipilih Agung-Agung merespon program-program pemerintah berkaitan eksistensi UMKM ketika ditemui tribun Madura di lapak tempatnya memproduksi gitar akustik pada Minggu, 8 September 2024, siang. Meski deru suara dari mesin gerinda miliknya terdengar tidak seramai dulu. Namun kualitas suara gitar akustik produksi cajana gitar Bangkalan itu hingga kini masih akrab terdengar jernih di telinga. Sejauh ini memang tidak ada bantuan dari pemerintah. Dulu pernah ada di zaman Bupati ABD Fatah, tetapi setelah itu tidak pernah ada lagi, sampai hari ini tidak ada. Kondisi itu secara perlahan mulai mengikis semangat Agung untuk terus fokus dalam bidang usaha produksi gitar akustik yang telah ia geluti sejak era tahun 1990-an. Bahkan saat ini, dirinya mengaku tidak terlalu agresif seperti masa dahulu untuk menawarkan atau mengiklankan produksi gitarnya melalui media sosial. Padahal selain pemesan dari Malaysia, Agung pernah menerima pesanan pembuatan gitar dari salah satu grup band era 1990-an bergenre heavy metal asal Surabaya. Meski dengan peralatan sederhana, Agung selalu menggunakan soundboard berbahan solid wood, mengutamakan presisi tinggi sehingga tuntun yang dihasilkan sangat fokus. Ini sentuhan dari Pemda? Hampir tidak ada. Memang tidak ada. Dari tahun 1990-an? Pernah ada di zaman Pak Fatah. Tapi setelah Pak Fuad, tidak ada sampai hari ini. Jadi kita bernafas dalam lumpur. Hidup segan, mati tidak mau juga. Saya tidak selalu mengresif untuk menawarkan. Jadi saya otomatis sampai tidak pernah beriklan, hampir tidak pernah. Ya, kadang-kadang saya berpikir. Yang jualan ini malah teman. Dengan cerita dari mulut-mulut ya. Tapi setiap bulan ada saja ya? Kadang ada, kadang tidak ada. Untungnya kan saya selalu yakin bahwa rezeki Allah itu bisa lewat apa saja. Sejak ini produksinya sampai ke mana saja? Ada kenangan, bukan tahun-tahun ini, tapi beberapa tahun yang lalu pernah saya jual ke Malaysia. Buatan Mas Agung, Kajana Gitar. Ini gitar ketiga kalinya saya pesan ke Mas Agung. Senar 12. Kenapa saya pesan ke Mas Agung? Karena hasilnya, kualitasnya, tidak kalah sama merek, gitar-gitar bermerek yang ada di toko-toko. Presisi, bahan kayunya juga bagus. dan bisa pesan sesuai model keinginan kita. Modelnya kayak apa. Pokoknya hasilnya cukup memuaskan. Mas Agung, Kajana Gitar, putra daerah Bangkalan.